Halo semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya tidak main gitar, tapi membahas tentang dualisme. Dimana topik ini setelah saya renungkan, ternyata memberi saya inspirasi bagaimana di dunia ini semua pasti ada kebalikannya. Ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih, ada laki, ada perempuan, dan seterusnya. Namun pemahaman yang mendalam tentang dualisme ini, ini menurut pandangan saya, memberi kita suatu kesimpulan bahwa tidaklah perlu sesungguhnya kita menjudge segala sesuatu itu sebagai benar atau salah, baik atau buruk. Karena dari hukum alam itu sendiri, yang disebut orang sebagai law of polarization, segala sesuatu di alam semesta ini sebenarnya pasti ada kebalikannya. Ada duniawi, ada surgawi, dan seterusnya. Kali ini, dalam dualisme ini, saya akan menyampaikan pendapat saya tentang duniawi dan spiritual. Jadi, apakah pilihan hidup kita ini keduniawian, atau mundane, atau spiritual? Nah, ketika kita melihat diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, terbuat dari kedua-duanya. Ada badan duniawi kita, yang terbuat dari lima unsur. mesur padat, misalnya tulang-bulu lang kita, daging kita, semua, yang ada dalam tubuh kita, kemudian, ada yang terbuat dari air, atau cairan, berupa darah kita, kemudian cairan-cairan, dalam tubuh kita, kemudian ada yang terbuat dari panas, ya, panas tubuh kita, suhu tubuh kita, terus, ada, dari angin, berupa, nafas kita, terus, dari, unsur ruang, ada rongga-rongga dalam tubuh kita, jadi, bagian tubuh jasmania kita, bagian tubuh duniawi kita, kemudian, ada, badan, pikiran kita, lalu jiwa kita, spirit kita, yang, terbuat, atau terbentuk, dari, mental, bukan lagi, sebagai, badan, duniawi, apakah kita, memilih kehidupan, duniawi, atau, spiritual, apakah kita, memilih, hidup, memelihara, badan jasmania kita saja, tanpa memelihara, pikiran, dan jiwa kita, dengan baik, itu terserah, pada, pemahaman kita, masing-masing, terhadap, kehidupan ini, namun, sesungguhnya, mengapa tidak, perlu dipercentangkan, antara, spiritual, dan, duniawi, karena, sesungguhnya, kita, kita sendiri, sang badan ini, berada di, dualisme itu, ada, tubuh kita, di duniawi, yang juga, harus dipelihara, dan dijaga, dengan, hal-hal, yang bersifat duniawi, misalnya, makan, yang, makanan yang sehat, kemudian, berlola kaga, sejarah teratur, istirahat, dengan cukup, agar sel-sel kita, kembali, bisa, ber-regenerasi, dan, merintin, dirinya, di sisi lain, pikiran, harus juga, tetap kita, jaga, dengan, ilmu pengetahuan, misalnya, sementara, jiwa kita, kita harus juga, tetap pelihara, dengan, kejujuran, salah satunya, dengan, kebenaran, misalnya, jadi, sesungguhnya, tidak ada yang, perlu dipercentangkan, harus, harus spiritual, 100%, tanpa mengindahkan, yang duniawi, atau duniawi 100%, tanpa mengindahkan, spiritual, kalau pandangan, pribadi saya, semuanya, harus, dijalani, dengan, seimbang, karena, untuk, mencapai titik, seimbang ini, sesungguhnya, tujuan hidup itu, menurut pandangan saya, lagi sekali, belum tentu, pendapat saya ini, juga benar, karena saya, selalu membahaskan diri saya, dari, judgment, benar, atau salah, dualisme ini pun, adalah, dualisme, benar, salah, juga tidak, tidak tahu kita, kalau pandangan saya sendiri, karena sudah, berusaha, setiap saat, belajar, untuk tidak, menghakimi, karena, kebenaran sejati itu, hanya Tuhan yang tahu, demikian, sebagai, pembukaan, dari, channel saya, dualisme, dan, berikutnya, dengan, topik-topik, yang berbeda, semoga, semua tetap sehat, bahagia, banyak umur, dan sejahtera, terima kasih, selamat menikmati,